Intro Kembali bersama kami pemirsa aksi seorang pemotor lepas tangan saat berkendara di jalan boulevard Bintaro, Pondok, Arenta Gerang Selatan viral di media sosial. Pengendara motor tersebut diberi sanksi tilang dan motornya ditahan polisi. Seorang pemotor melakukan aksi lepas tangan saat melintas di jalan boulevard Bintaro, Pondok, Arenta Gerang Selatan, Banten. Beberapa kelisang pemotor berpindah posisi hingga kadang mengundang kekhawatiran bagi yang melihatnya. Tindakan pemotor berkecepatan tinggi ini sepotan menjadi perhatian para pengendara lainnya hingga menjadi ramai di media sosial. Petugas pun melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi tilang dan menyitam motor yang digunakan karena tidak dilengkapi dengan surat kendaraan. Pengendara yang sendiri setelah kita lakukan interogasi tidak ada kepentingan untuk konten ataupun untuk yang lain-lainnya karena memang dia tidak kenal sama yang merekam. Jadi dia tidak sengaja direkam sama orang sedang melaksanakan aksi tersebut dan ternyata viral. Seluruh pengendara agar mematuhi aturan berlalu lintas. Pemirsa usai sahur dan solat subuh bersama. Seorang ibu dua anak dianiaya suaminya hingga terluka parah. Usai kejadian pelaku kabur. Pihak Rumah Sakit Prabu Muli Sumatera Selatan memberikan perawatan khusus kepada PD 31 Tahun, seorang ibu rumah tangga korban pengendaraian yang dilakukan oleh suaminya. Akibat tindakan tersebut, keluarga Kelurahan Gunung Ibul Prabu Muli Timur ini mengalami luka di sejujur tubuhnya. Aksi kekerasan dalam rumah tangga yang nyaris merungut nyawa ibu dua anak ini telah terjadi sejak 13 tahun lalu atau setelah menikah. Tindakan pelaku baru berhenti setelah adik korban memerbokinya. Ironisnya tindakan kejadian dilakukan usai korban dan pelaku sahur dan solat subuh bersama. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Pelaku dalam pengajaran petugas. Dari Prabu Muli Sumatera Selatan, Beri Prima melaporkan. Seorang anak di kota Prabu Muli Sumatera Selatan nekat mencuri perhiasan emas milik orang tuanya demi membeli narkoba dan berfoya-foya dengan pacarnya. Untuk mengelabui orang tuanya, pelaku membuat laporan palsu ke polisi berpura-pura menjadi korban perampokan. Hendra Kurniawan, warga Kelurahan Sungai Medang, kota Prabu Muli ini ditangkap karena membuat laporan palsu dengan mengaku sebagai korban perampokan. Polisi curiga karena pelaku kerap memberikan keterangan berbeda saat pemeriksaan. Perhiasan emas yang dilaporkan dirampok merupakan milik orang tua pelaku dan ternyata telah dijual untuk membeli narkoba. Akibatnya pelaku terancam 7 tahun penjara. Terima kasih.